Proyek reklamasi Pulau G telah dinyatakan akan kembali dimulai, namun hingga saat ini reklamasi Pulau G masih jalan di tempat. Berdasarkan pantauan reporter Riki Satria dan juru kamera Isan Zahri, tidak ada aktivitas apapun di Pulau Teluk Jakarta tersebut. Saat beginilah kondisi terkini dari Pulau G dilepas pantai Teluk Jakarta. Senin 12 September 2016 ini kami amati dari panjang pagi hingga sore hari, sudah tidak tampak sama sekali proses pembangunan apapun di Pulau Buatan seluas 160 hektare ini pemirsa. Pantauan kami juga tidak ada yang membuktikan adanya bongkar muat perpindahan kru dari Mora Angke ke Pulau Buatan ini. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan warga, baik dari nelayan-nelayan dan juga mengatakan bahwa telah lama lebih dari satu bulan pembangunan dihentikan di Pulau G ini. Pemirsa penghentian reklamasi di Pulau G ini dihentikan oleh Mengko Maritim zaman Riza Rambli karena dianggap merusak biota laut, kemudian juga mengancam lalu lintas perahu nelayan yang akan melaut pada setiap saatnya. Samping itu juga Mengko Riza Rambli juga mengatakan bahwa di bawah Pulau G ini terdapat puluhan kabel listrik milipen yang akan nantinya mengancam pembangunan jika Pulau G terus lanjutkan. Namun Pemirsa sejak Mengko Maritim diganti menjadi Lut Binsar Panjaitan, sejak itu pula Mengko Lut Panjaitan mengklaim bahwa hasil dari peninjauan mereka sudah tidak ditemukan bahaya atau kekhawatiran seperti yang dikhawatirkan oleh Mengko Riza Rambli. Dari Jakarta, Riki Satria, Isan Zari, TV One mengabarkan. Berganti menteri, berganti pula kebijakan, itu juga yang dialami proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di era Rizal Rambli reklamasi dihentikan karena melanggar peraturan. Namun di era Lut Panjaitan, keputusan penghentian dicabut dan reklamasi kembali boleh berjalan. Apa kabar kelanjutan reklamasi Pantai Utara Jakarta? Proyek yang sudah digagas sejak lama ini sempat membuat heboh. Tak hanya di Jakarta, proyek yang diselimuti kasus ini juga membuat publik nasional keker. Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini sempat dihentikan berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan sumber daya saat itu, Rizal Rambli. Proyek reklamasi ini dituding melanggar sejumlah undang-undang dan khususnya lingkungan hidup. Kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan Pantai Utara Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Namun era berganti. Rizal Rambli tak lagi menduduki kursi Menteri. Kebijakan pun ikut berubah. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya yang baru, Luhut Binsar Panjaitan, memutuskan untuk mencabut keputusan Menko Maritim sebelumnya dan melanjutkan proyek reklamasi yang dinilainya tidak punya sisi negatif. Kita putuskan atau kita lanjutin? Tidak ada. Semua yang kita lihat yang punya dampak yang ditakutkan dari aspek hukum, aspek lingkungan, aspek PLN tidak ada masalah. Semua dilanjutkan. Semua dilanjutkan. Kalau nanti ada perlu penyesuaian-penyesuaian, kita lakukan penyesuaian. Tapi secara rekayasa engineering itu semua bisa dilakukan. PLN kemarin bicara, kemudian BBBT bicara, ya semua ahli-ahlinya saya sertakan. Jadi jangan kita bicara dipolitisir. Saya mau semua bicara secara profesional. Itu sudah kita lakukan dengan asesmen dan kami sampai pada kesimpulan bahwa keputusan untuk melanjutkan itu yang terbaik. Karena ini menyangkut reputasi pemerintah. Kalau pemerintah sudah memutuskan, walaupun ini keputusan mulai dari zaman Pak Harto, kita harus konsisten dengan itu. Dan menurut kami, memang ada penyesuaian di sana-sini dari lingkungan hidup juga, tapi ternyata semua sudah dipenuhi dan semua bisa jalan. Menko Mariti menilai, proyek reklamasi harus dilihat dari sisi pembangunan infrastruktur dan bukan dari sisi politisnya. Meski begitu, proyek ini juga mengandung sejumlah masalah yang ikut menyeret sejumlah pejabat dan juga pengusaha. Tim TV One mengabarkan. Tim TV- Tim TV- Tim TV- Terima kasih telah menonton!